Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi kembali melahirkan Doktor ke-59 atas nama Asparian yang merupakan dosen dan sekretaris jurusan Kesmas FKIK Universitas Jambi. Pria kelahiran Sungai Medang 1 Januari 1971 ini ditetapkan sebagai doktor setelah menjalankan Sidang Terbuka Promosi Doktor Ekonomi yang diketuai oleh Junaidi bersama 5 orang tim penguji, promotor, dan kopromotor. Para penguji tidak semua hadir secara offline, namun ada beberapa secara online. Di hadapan para penguji Sidang, Asparian berhasil mempertahankan dan meyakinkan para penguji hasil dari disertasi yang berjudul Faktor Sosial Ekonomi dan Dampaknya terhadap stunting di Provinsi Jambi. Asparian mengatakan ada beberapa faktor penyebab terjadinya stunting seperti masalah ekonomi dan ekonomi sosial serta peran dari perempuan dalam memberikan asupan gizi, ketahanan pangan, dan implikasi kebijakan. Dalam disertasinya, Asparian memberi beberapa rekomendasi untuk pemerintah Provinsi Jambi kuna penanganan stunting. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil untuk mengambil ini sebagai salah satu upaya paling tidak memberikan masukan untuk penanganan stunting di Provinsi Jambi. Setelah hampir sekitar dua jam, Asparian memaparkan hasil disertasinya di hadapan para penguji dan undangan pada sidang terbuka sidang promosi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Akhirnya, Asparian berhasil meraih nilai A dan berhak menyandang gelar doktor. Disertasi ini, tadi saya sampaikan adalah masalah kekinian, ini akan sangat empat. Ketua tim penguji Junaidi berharap setelah dinyatakan lulus dan menyandang gelar doktor, Asparian dapat menyumbangkan pemikirannya untuk pemerintah Provinsi dan masyarakat Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.